Ada request dari DM Instagram dari Kak Daisha Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia, amin Video kali ini aku mau membahas seputar Google Form lagi Bagaimana sih caranya menggabungkan dua atau lebih Google Form menjadi satu Google Form yang baru Ini contoh implikasinya, misalkan kalian itu seorang guru ya Misalkan kalian telah membuat ulangan harian satu, ulangan harian dua Dan ketika PAS, penilaian akhir semester, kalian pengen tuh menggabungkan beberapa pertanyaan dari ulangan harian satu dan juga ulangan harian dua atau ulangan harian-harian yang lainnya Ini ada caranya dan mudah banget, ini bisa melalui HP dan sebetulnya sama saja menggunakan HP ataupun laptop Cuman pakai HP kan bisa fleksibel mengerjakannya dimanapun, kalau menggunakan HP enaknya ya lebih lebar tampilannya Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja pergi ke tutorialnya Pertama-tama kita harus masuk dulu ke Google Drive melalui aplikasi browser Di sini aku pakai Chrome Nah, tampilannya seperti ini Klik yang titik tiga di atas Pilih situs desktop Di sini aku sudah membuat Google Form 2 Ada tes satu dan tes dua Dan aku berniat untuk membuat tes akhir Jadi menggabungkan tes satu dan tes dua Oke, langsung aja pertama-tama kita perbesar dulu ya Kita pencet yang plus baru Kita pilih Google Formulir yang tanda panah ke kanannya Pilih formulir kosong Nah, muncul nih seperti ini Nah, misalkan kalian pengen melihatnya itu lebih luas Kalian bisa memperbesarnya dengan cara Mengubah tampilannya menjadi desktop Caranya sama seperti sebelumnya Yaitu klik titik tiga di atas Dan pilih situs desktop Nah, tampilannya akan lebar seperti ini Nah, cara yang pertama Ubah dulu judulnya Aku mau kasih nama Di sini tulisannya Nah, identitas dirinya Pertama, aku mau nama Ini aku mengaktifkan ya Wajib diisi Lalu, selanjutnya kita klik tanda plus Untuk menambah soal baru Soal yang kedua Kelas Aku opsinya mau Misalkan ya 7A Dan 7B Ini juga aku aktifkan Wajib diisi Setelah itu Kita pilih yang di paling bawah ini Tambahkan bagian Nah, ini untuk memisahkan bagian Dimana bagian pertama Aku mengkhususkan untuk Identitas pengisi Jadi, mereka harus mengisi Bagian satu terlebih dahulu Sebelum masuk ke bagian yang kedua Yaitu soal-soal Nah, di bagian kedua Kita tulis lagi judulnya apa Oh, tulis judulnya soal aja deh Soal Lihat akhir gitu ya Lihat deskripsinya Coba belah Pertanyaan di bawah ini dengan benar Udah, seperti itu Jadi, di bagian dua sudah ada Judulnya dan juga deskripsinya Tinggal sekarang kita memasukkan Menggabungkan Dua Google Form Yang tadi aku punya Menjadi Google Form baru Di Google Form ini Caranya adalah Kita klik Import pertanyaan Ini yang kedua Yang di bawah tanda plus Kita klik di situ Di sini Kita harus mengetik Folder Yang kita ingin masukkan Nah, tadi kan aku udah punya dua kan Foldernya Ada tes satu dan juga tes dua Kita harus ketik sama persis ya Aku mau masukin tes satu dulu Nah, ini ada Kita klik tuh Tes satu Kita tunggu Nah, ini udah masuk Tuh ya Kita gedein Biar kelihatan jelas Nah, di tes satu ini Aku ada Soal nama Dan juga empat soal pertanyaan Aku ingin memasukkan Tiga soal saja Ini sesuai keinginan kalian ya Kalau kalian ingin semuanya Berarti kalian checklist semuanya Ini karena aku Pengen memasukkan tiga aja Jadi aku Checklist Nomor satu, dua, dan tiga saja Nah, kalau sudah di checklist seperti itu Kita pilih import pertanyaan Yang ada di bawah ini Yang warna ungu Kita klik di situ Nah, ini sudah otomatis Masuk ya Selanjutnya Aku mau memasukkan lagi Yang dari Tes dua Caranya sama Kita klik Import pertanyaan Klik di situ Dan sama caranya Kita ketikan Nama foldernya apa Aku Nama foldernya tes dua ya Karena sebelumnya tes satu Sekarang tes dua Kita klik di situ Ini mana pilih Yang ingin kita masukkan Aku pengen memasukkan dua soal Dari Google Form tes dua ini Yaitu Nomor satu dan dua Nah, kalau sudah Kita seperti tadi Klik import pertanyaan Yang ada di bawah warna ungu Nah, kalau sudah terimport Seperti ini Kita tinggal edit Rapihkan Sebagai contoh Ini kan Tadi soalnya Nomor satu Ini dua Ini dua Ini tiga Nomornya ya Jadi belum urut Aku urutkan kembali Oke, untuk urutan Sudah Urut Ini kita pastikan kembali Setiap soalnya Sudah aktif Belum Tanda wajib isinya Ini Sudah Sudah aktif Nah, ini nomor dua Ada yang belum Oke, semuanya sudah aktif Tanda wajib isinya Yang kedua Adalah Mengenai Total skor Di sini Total skornya Masih 25 Ini kan Kayak ganjil Gitu kan Nah, aku pengen Diubah menjadi Totalnya itu 100 Jadi, yang tadinya Persoalnya itu Poinnya 25 Aku ubah menjadi 20 Ini di edit ya Jadi, cara ngeditnya Adalah Kita klik Yang warna biru ini Yang tulisannya Kunci jawaban Yang ada tanda checklist Nah, kita ubah Kalau kunci jawaban Sudah benar ya Kita ubah Poinnya saja Diubah menjadi 20 Semuanya diubah Caranya sama Nah, ini Aku semuanya Sudah diubah menjadi 20 Poinnya Nah, tanda sudah berhasil Itu di sini Pasti berubah Poinnya menjadi 100 Kalau kalian pengen Untuk muncul Skor otomatis Kalian harus Pastikan kembali Ini Modenya Sudah Kuis Atau belum Caranya Kalian klik Yang di atas ini Ada logo Seperti Gerigi Nah, kita pilih Yang Kuis Sebelah kanan Nah, ini Sudah aktif ya Biasanya Kalau ini Itu Suka Langsung 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 Muncul Kalau yang Nanti Berarti Berarti Kalau Sudah Ngisi Itu Nggak Langsung Muncul Lalu Responen Juga Dapat Melihat Apa Ini Kalian Pilih Sesuai Kebutuhan Saja Ini Aku Pengen Nilai Poinnya Saja Kalau Sudah Kalian Klik Simpan Nah, kalau Sudah Beres Kita Klik Kirim Untuk Meng-copy Linknya Ini Kalau Tampilannya Desktop Tampilan Kirimnya Seperti itu Ada Tulisannya Kalau Tampilannya Seperti Biasa Di HP Tidak Ada Tulisan Seperti itu Jadi Kita Coba Diubah Dulu Menjadi Tampilan HP Biasa Nah, seperti Ini Nah, tanda Kirimnya Adalah Ini Yang Segitiga Di Atas Nah, seperti Itu Tutorialnya Mudah Banget Kan Pokoknya Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Video Kali Ini Silahkan Mencoba Semoga Berhasil Pokoknya Sucat Selalu Semoga Dilancarkan Rezekinya Dan Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa